Intro Dalam bentuk tausiyah tablik akbar Hujan lebat, basah, jamaah tetap datang Inilah para mujahid visabilidah Yang akan dikirim membebaskan Palestina insyaallah Saya tadi menduga jangan fausat Ternyata amin katanya Luar biasa, memang kalau habis makan kambing semangat Ternyata komplainnya semangat Yang mayan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang alergi dengan haulin Kamu kemana? Nanti malam acara haul Gak mau Dia gak tau isi haul itu apa Sama seperti orang yang gak mau makan ikan Silahkan ini ada gulai ikan Saya gak bisa makan ikan Pak Ustaz Tapi begitu ikannya di blender Dimasukkan tepung Bawang putih, bawang merah Dikasih bumbu cuka Jadi empek-empek kapal selam Habis dua mangkok Katanya gak suka ikan Enak ya Ikan dia gak mau Tapi kalau ikan dimasak pakai tepung Amin Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Kekenyangan Yang penting Sehat walafiat Semuanya sehat insyaAllah Amin Yang saya hormati Keluarga besar Keluarga besar Dari Almarhum Bapak Haji Mujtaba Dan Ibunda Haji Rogaya Anak cucu Sahabat kerabat Tetangga Daitolan Para tamu undangan Bapak-bapak anggota dewan Hadirin adirat Muslimin muslimat Muminin mu'minat Yang belum kahwin dan belum sunnah Semuanya insyaAllah Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan kita malam ini adalah Dalam tiga Momen Yang dirapel menjadi satu Yang pertama namanya Hawul Diambil dari bahasa Arab Hala Ya'ulu Hawulan Kalau kita membayar zakat Maka dihitung Kapan genap Harta simpanan itu Beratnya 85 gram Kalau pada malam Satu rajab Tahun 1444 Hijrah Dia menjadi 85 gram Baru wajib Keluar zakatnya Pada satu rajab 1445 Itulah yang disebut dengan Satu hawul Hawul artinya Satu tahun Satu hawul Meninggalnya Almarhum Berarti dalam satu Putaran Satu tahun Nanti bapak ibu pulang ke rumah Anaknya nanya Dari mana pak Dari mana mah Tadi ada acara hawul Hawul itu artinya apa Pokoknya dari dulu Namanya hawul Hawul itu Satu putaran Satu tahun Yang sudah meninggal dunia Untuk apa lagi Kita ingat-ingat Tidak boleh Memperbaharui Kesedihan Tidak boleh Seorang ibu Seorang bapak Seorang anak Mengunjungi Kubur Bapaknya Kakeknya Pagi sekali Siang sekali Sore sekali Seperti makan obat Yang tujuannya hanya Untuk mempersedih-sedih diri Orang beriman Hidupnya Mesti bahagia Orang beriman Tidak boleh Larut dalam Kesedihan Orang beriman Tidak boleh Berenang Dalam Genangan Air mata Lalu Lalu malam ini Apa gunanya Kita hawul Hawul itu Tidak lain Tidak bukan Adalah Mengingat Bahwa Yang sudah Kita makan Tetes Puluh Keringat Air matanya Karena Dialah Kita berada Di atas dunia Siapa yang Tidak berterima kasih Kepada manusia Maka dia Tidak bersyukur Kepada Allah Malam ini Anak putra Putri Cucu Menantu Almarhum Almarhumah Mengenang Budi baik Bersyukur Terima kasih Atas jasa-jasa Ayah Bapak Mertua Kakek mereka Dan kita ikut pula Bersyukur Berterima kasih Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah yang Mempertemukan kita Pada malam hari ini Mudah-mudahan Tersambung Silaturahim kita InsyaAllah Amin Saya pun kemarin malam Kumpul dengan Anak Istri Adik Ipar Jamaah Santri Lalu kemudian kami Adakan acara Baca doa Genap Empat tahun Almarhumah Ibu saya Setelah foto Lalu saya kirim Ke grup-grup Sepupu-sepupu saya Malam ini Empat tahun Sudah Ibu saya meninggal Semuanya Komen Sudah empat tahun Ternyata Malam ini Sebelas rajak Ternyata Kesimpulannya Tidak ada yang ingat Dan lupa semuanya Jadi yang ingat Mengingatkan Karena mengingat-ingat itu Ada manfaatnya Sudah berapa lama Dia meninggalkan kita Apa yang mesti kita lakukan Dan yang paling penting Dari semua ini Adalah Tersambungnya Tadi Silatu Rahim Dipanjangkan umurnya Mau panjang umur Mau murah rezeki Mau hidupnya berkah Rajin-rajin Menyambung Tadi Silatu Rahim Bapaknya sama Bapaknya sama Ibunya sama Rahimnya sama Darahnya sama Gennya sama Kelai Wontang panting Padahal berasal dari Perut yang sama Ini Bagi keluarga-keluarga Yang berantakan Kacau balau Tunggang-langgang Lintang-pukang Perang Ukraina Dengan Rusia Ini malam ini Kita sudah mengambil Pelajaran Beginilah Kalau anak-anak Menantu Cucu cicit Diberi makanan Halal Mereka tidak hanya Menyatukan anak cucunya Tapi kita pun Tetangga Kerabat Sahabat Berdatangan Malam ini Ternyata orang yang Sudah meninggal dunia Bisa mengumpulkan Orang hidup Tapi orang hidup Belum tentu Bisa mengumpulkan Orang hidup Apalagi orang yang Sudah meninggal Maka kita belajar Malam ini Saya terutama Yang datang dari jauh Sampai dari Pekan Baru Jum 1 Siang tadi Memberikan Manasi Umrah Istirahat Sejenak Lalu datang Kemari Nampaknya saya Yang tausiah Saya yang ceramah Tapi sebenarnya Saya mengambil Pelajaran Hai Abdul Somad Kalau kau meninggal Nanti apakah Anak cucumu Masih ingat Hai Abdul Somad Kalau kau sudah Menghadap Allah Nanti apakah Mereska Masih berkumpul Bersama Insya Allah Barokah dari Niat baik Barokah dari Makanan halal Barokah dari Pendidikan yang baik Anak cucu kita pun Nanti akan berkumpul Mendoakan kita semua Insya Allah Amin Apa pelajaran Dari al-marhum Pelajaran Dari al-marhum Al-marhumah Mereka Menjadi Yang dibanggakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mukasirun Bikumul Umam Nanti aku Di Padang Masyar Berbangga Daripada Nabi Musa Umat Nabi Musa Umat Nabi Isa Umat Nabi Ibrahim Umat yang paling banyak Adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sekarang banyak Orang yang takut Punya anak Kalau ditanya Anaknya berapa Satu Dua Kenapa takut Banyak Takut Tidak makan Ini Ustaz Nyindir kami Enggak Saya Anak saya kan dua Kenapa takut Al-marhum Menunjukkan kepada kita Anak beliau Anak al-marhum Al-marhumah Sebelas Semuanya Sehat-sehat Semuanya Sukses Menjadi Orang yang Menerangi Umat Dengan pelajaran Agama Bahkan Bukan cuma Saudara kita Yang ada di Jabodetabek Kami Di Riau Pun Sudah lebih 14 tahun Saya pulang 2008 Kenal dengan Ustaz Kurtubi Sampai sekarang 2023 15 tahun Sudah Beliau Mendidik Orang-orang Riau Sampai hari ini Berapa Alumni Alumni Al-Azhar Sifar Budi Yang mendapatkan Pendidikan agama Berapa orang-orang Yang tidak tahu Mengaji Tidak mengerti Tau'id Tidak tahu Fiki Menjadi tahu Karena Anak Al-Marhum Amalnya Mengalir Sampai hari Kiamat InsyaAllah Maka Bapak Jangan Takut Punya Anak Banyak Kalau Ibu Tidak Mau Bapak 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 Yang mengalir Itu Yang pertama Adalah Orang-orang Kaya Hartanya Banyak Yang kedua Adalah Ulama-ulama Yang ilmunya Banyak Maka Kalau kita Bukan Orang Kaya Kalau kita Bukan Ulama Tinggal Satu Kesempatan Anak Banyak Waladun Salehun Yadu'ulah Anak-anak Yang soleh Yang mendoakan Saya Bulan lalu Datang Kemari Arisan Di Masjid Musollah Ternyata Anak cucu Menantu Al-Marhum Lebih Seratus Orang Berkumpul Beramai-ramai Ada Silaturahim Bulanan Tidak Hanya Sekedar Pengajian Tapi Juga Ada Santunan Beras Kepada Dua Fakir Miskin Kita Boleh Iri Kita Boleh Hasad Tapi Hasadnya Riftah Hasad Yang Positif Bukan Dengki Kita Ingin Supaya Kedepan Kita Pun Anak Cucu Kita Bisa Berkumpul Menyambung Tadi Silaturahim Dan Ketika Kita Menghadap Allah Tidak Kutus Salat Dua Kita Tidak Kutus Bacaan Yasin Kita Kenapa Karena Orang Masih Tetap Salat Berjamaah Berzikir Membaca Al-Quran Dan Beliau Awal-awal Saya Datang Kemari Yang Menjadi Inspirasi Saya Salah Satunya Adalah Lokasi Perumahan Keluarga Anak-anak Almarhum Tuan Haji Mujtabain Pertama Saya Dibawa Oleh Usad Kurtubi Saya Lihat Ada Madrasah Sekolah Ada Musolat Ada Pemakaman Ada Rumah Anak-anak Disitulah Saya Berfikir Kalau Panjang Umur Sehat Badan Kalau Bisa Sebelum Meninggal Saya Mesti Punya Seperti Ini Ada Sekolah Ada Musolah Ada Perkuburan Ada Anak-anak Berkeliling Sehingga Kita Tidak Pernah Merasa Sunyi Di Tengah Keramaian Ini Yang Menjadi Penyakit Orang Sekarang Ramai Hiru Piku Kota Besar Tapi Dia Sunyi Di Tengah Keramaian Tapi Almarhum Almarhum Tidak Pernah Sunyi Di Tengah Keramaian Kenapa Ini Kota Besar Metropolitan Tapi Tetap Ada Orang Yang Lalu Lalang Mengucapkan Salam Assalamualaikum Ya Al-Diyar Minal Muminin Wa Inna InsyaAllah Bikum Lahihun Ya Rahman Allah Mustaqtimin Awal Mustaqtirin Nas Allah Walakum Al-Afiyah Sekarang Apa Yang Terjadi Pemakaman Pemakaman Umum Kalau Sudah Lewat Bulan Ramadhan Idul Fitri Lebih Tinggi Lalang Daripada Orang Tegah Nanti Sudah Barulah Ditebas Diracun Dibersihkan Orang Pun Beramai Ramailah Ziarah Itu pun Sebagian Yang Baca Yasin Baca Quran Sebagian Yang Lagi Selfie Tapi Al-Marhum Cobalah Lihat Satu Hari Dia Mendapatkan Salam Lima Kali Sepuluh Kali Subuh Orang Datang Kemus Assalamualaikum Ya Al-Diyar Minal Muminin Wa Inna InsyaAllah Bikum Lahikun Ma'u Kemusola Sekali Pulang Sekali Zuhur Sekali Pulang Sekali Asar Sekali Pulang Sekali Maghrib Sekali Pulang Sekali Isya' Sekali Pulang Sekali Ditambah Ditambah Kalau Bulan Ramadhan Ada Iktikab Ada Tarawih Dan Ketika Mereka Lewat Mereka Akan Membacakan Al-Fatihah Tetap Ramai Walaupun Sudah Meninggal Dunia Makanya Saya Pesankan Ke Ustaz Kurtubi Kalau Kebetulan Malang Tak Dapat Ditolak Untung Tak Dapat Dirai Ketika Sedang Jadwal Di Jambodetabek Saya Meninggal Dunia Maka Kuburkanlah Saya Di Pemakaman Ini Ustaz Kurtubi Sudah Saya Sampaikan Itu Jangan Kirim Jenazah Saya Pulang Ke Riau Karena Tiket Jenazah Mahal Banyak Yang Mempersiapkan Diri Untuk Pension Gimana Pak Nampaknya Sering Keluar Rumah Saya Sudah Menyiapkan Pak Ustaz 100 Pintu Untuk Kos Kos Sudah Siap Semua Pintunya Aja Pak Ustaz Padahal Malaikal Maut Boleh Jadi Datang Sebelum Pension Berapa Banyak Orang Yang Mempersiapkan Untuk Pergi Kemaka Siap Pakaiannya Bajunya Kopernya Bumbu Pecalnya Sambal Terasinya Padahal Hanya Dua Minggu Melaksanakan Umrah 40 Hari Melaksanakan Haji Sudah Siap Semuanya Tiba Tiba Tidak Jadi Haji Karena ONH Naik 40 Juta Tapi Tidak Banyak Yang Memikirkan Apa Yang Dia Lakukan Nanti Kalau Dia Menghadap Allah Dengan Dengan Adanya Hawal Ini Kita Sudah Punya Gambaran Ada Rumah Ada Sekolah Ada Musallah Tapi Saya Tidak Orang Kaya Seperti Almarhum Pak Ustadz Tanah Saya Tidak Luas Musallah Saya Tidak Mungkin Bisa Bangun Sendirian Sekolah Juga Tidak Punya Kalau Tidak Bisa Seperti Almarhum Bangun Sekolah Bangun Madrasah Bangun Musallah Maka Kalau Ada Pembangunan Bantu Dua Tiga Saksmen Batu Kerikil Batu Bata Pembangunan Pembebasan Tanah Itulah Yang Akan Menolong Ma'akalta Uang Yang Dikumpul Dibelikan Makanan Busuk Wa Malabista Yang Dipakai Lapuk Wa Mata Sedakta Yang Disedekahkan Yang Diwakafkan Yang Diimfakkan Itulah Yang Akan Menjadi Bekal Menghadap Allah Subhanahu Ta'ala Mudah-mudahan Pelajaran Dari Almarhum Almarhum Mahmalan Ini Bisa Kita Amalkan Di Masakan Datang Amin Sudah Saya Sampaikan Almarhum Sebetulnya Tidak Perlu Tausia Cerama Beliau Langsung Buat Tidak Pakai Cerama Tidak Pakai Tausia Tidak Pakai Tablik Akbar Dia Bangun Musallah Dia Bangun Sekolah Dia Wakapkan Tanahnya Untuk Pemakaman Lalu Dia Didik Anak-anaknya Action Lebih Menyentuh Daripada Kata-kata Yang selama ini Sudah Mengambil Pelajaran Lewat Disini Dia Termenung Oh Begini Caranya Bangun Sekolah Bangun Sekolah Wakapkan Tanah Didik Anak-anak Pelajaran Agama Tapi Yang selama ini Belum Mengambil Pelajaran Malam Ini Diajarkan Dalam Bentuk Tausia Tablik Akbar Hujan Lebat Basah Jamaah Tetap Datang Inilah Para Mujahid Fisa Bilidah Yang Akan Dikirim Membebaskan Palestina Insya Allah Saya Tadi Menduga Jangan Ternyata Amin Luar biasa Memang Kalau habis Makan Kambing Semangat Belum Ternyata Komplemnya Semangat Yang Yang Dimulih Kenallah Subhanallah Sebagian Orang Alergi Dengan Howling Kamu Kemana Nanti Malam Acara Howl Gak Mau Dia Gak Tahu Isi Howl Itu Apa Sama Seperti Orang Yang Gak Mau Makan Ikan Silahkan Ini Ada Gula Ikan Saya Gak Bisa Makan Ikan Pak Ustadz Tapi Begitu Ikannya Diblender Dimasukkan Tepung Bawang Putih Bawang Merah Dikasih Bumbu Cuka Jadi Mpe Kapal Selam Abis Dua Mangkok Katanya Gak Suka Ikan Enak Ya Ikan Dia Gak Mau Tapi Kalau Ikan Dimasak Pake Tepuk Yummy Haul Itu Isinya Apa Haul Itu Isinya Kirim Doa Apakah Doa Kita Pada Malam Hari Ini Untuk Almarhum Almarhumah Sampai Sampai Tapi Saya Bukan Anak Kandung Yang Namanya Doa Gak Mesti Anak Kandung Kita Diajarkan Kalau Lewat Pemakaman Batik Di Madinah Pemakaman Maklah Di Makkah Kata Nabi Ucapkan Salam Assalamualaikum Ya'ala Diyar Minal Muminin Wa In Insya Allah Bikum La'ikun Ya'am Allah Musta' Dimin Wal Musta' Dina Sallallahu Al Wal Al Afiyah Panjang Pak Ustaz Kami Biasanya Diajar Ustaz Kiyai Guru Kami Pendek Assalamualaikum Ya'ala Kubur Itu Namanya Doa Minimalis Maklah Ada yang Gak Baca Pake Suara Cuman Mulutnya Dia Bergerak Lewat Di Kubur Pas Ditanya Kau Baca Apa Tadi Aku Gak Hapal Malu Masih Syukur Dia Ingat Maka Tidak Ada Ikhtilaf Di Antara Ulama Walaupun Gak Ada Hubungan Saya Bukan Anak Kandung Al Marhum Saya Bukan Anak Kandung Cucu Keponakan Tapi Doa Saya Sebagai Orang Beriman Sampai Jadi Isi Dari Awl Adalah Doa Yang Kedua Mengirimkan Bacaan Tadi Malam Di Rumah Kami Baca Sembilan Pertama Yasin Kedua Al-Fatihah Ketiga Pul Wallah Keempat Rabbil Falak Kelima Rabbil Nas Keenam Awal Al-Baqarah Sampai Waulaikah Mul Muflihun Ketujuh Ayat Kursi Kedelapan Akhir Al-Baqarah Tiga Ayat Lillahi Maffir Sampai Habis Kesembilan Tahlil Tahlil Seratus Kali Afdol Zikri Fa'lam Adla Ula Ila 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 Allah Sembilan Itu sudah saya posting di Instagram saya tadi malam Bagi yang follow Belum follow Segera follow Tujuannya apa? Supaya yang bingung selama ini Apa itu haul? Isinya apa? Mengirimkan sembilan Kalau keluarga itu mampu menghatamkan satu khatam bacaan Quran 30 juz Kullahu semuanya Karena asanan Itu the best Lebih bagus Kata Imam Syafi'i Yang dikutip oleh Imam An-Nawawi Dalam kitab Riyadu Salihin Min kalami Sayyidil Mursalin Wa in khatimul Qur'ana Kalau bisa dihatamkan 30 juz Satu orang Bagus Enggak bisa satu orang Dibagi Anak juz satu Mantu juz dua Cucu juz tiga Kamu juz berapa? Saya tiga juz Kok banyak sekali? Juz mangga Juz melon Juz pokas Bagus Enggak juga sanggup Baca Yasin Hatinya Al-Quran Yasin enggak sanggup Wulhu Allah Tiga kali Kau ngomil falak Kau ngomil nas Itu yang sembilan tadi Enggak sanggup Karena usaha Terlambat Jurus terakhir Untuk almarhum Tuhan Haji Mujtaba Dan Ibuna Hajjah Hurgaya Al-Fatihah A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Iyakana A'budu Iyakana Astain Suratul Mustaqim Suratul Lathina Ana'amta Alayhim Walil Mautubi Alayhim Walad Dhamnin Amin Apalagi Isi Hawl Isi Hawl Itu adalah Watawasaw Bilhaqti Watawasaw Bisaf Saling menasehati Tentang kebenaran Kebenaran mana? Bahwa kita semua Akan menghadap Allah Yang kita bawa ini Apa? Emas tinggal Cincin tinggal Mobil tinggal Rumah tinggal Istri? Tinggal Tinggal Itu menunjukkan mereka Tidak mau ikut Yang kekal abadi Hanya Amal So Soleh Bukan somat Amal soleh ini Malam ini kita ingatkan lagi Tidak pernah bosan-bosan Watawasaw Bilhaqti Watawasaw Bisabr Lalu kemudian Datang seorang Laki-laki Namanya Sa'ad Sa'ad Artinya bahagia Ya Rasulullah Ummi Matat Emak saya meninggal Apa atas Sardaku Anha Kalau saya bersedekah Apakah sedekahnya Sampai untuk Almarhumah Ibu saya Kata Nabi Tasardak Bersedekahlah Engkau sedekahmu Sampai Ayu Sadaqatu Abdal Sedekah apa yang Paling Abdal Kata Nabi Sakyul Ma' Memberi air Minum Memberi air Minum Sampai Sedangkan air Minum aja Sampai Apalagi Bakwan Air Minum aja Sampai Apalagi Jeruk Apalagi Salak Apalagi Daging Kambing Kadang orang Kalau ada acara Kamu gak hadir Ke rumah Si Anu Saya gak bisa makan Daging Kambing Ya gak usah makan Dagingnya Kuahnya aja Makanan itu Nomor sekian Yang penting Selaturakhirnya Yang penting Dapat Barokah Doanya Yang penting Dapat Limpahan Rahmat Ketika ada Tauzia Apalagi Tadi ada Maulidnya Maka Maulid itu Isinya Salawat Sejarah Nabi Dan doa Maulid Doa Maulid itu Doa Yang mustajab Kenapa Karena Didahului oleh Salawat 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 Man Salat Salatan Siapa yang bersalawat Kepadaku Satu kali Salallahu Alayhi Bihak Asyra Allah Balas Sepuluh Kebaikan Allah Tutupi Sepuluh Kesalahan Dinaikkan Darajat Tingkatan Ustaz Salamat Dulu di Mesir Ya Di Mesir Ada baca Simtuduror Pak Ustaz Simtuduror Itu Dari 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 mana Simtuduror Sayyidi Al-Habib Ali Al-Habshi Simtuduror Dari Yaman Bukan Dari Mesir Oh Jadi Kalau gitu Di Mesir Tidak ada Maulid Yang dari Mesir Itu Namanya Imam Al-Busiri Nama Maulidnya Maulaya Salli Wasallim Saiman Abada Ala Abi Bika Khairin Gulimi Ustaz Salamat Di Maroko Ada Baca Simtuduror Simtuduror Itu Yaman Yang dari Maroko Itu Dalailul Khairat Yang dari Maroko Itu Selawat Nariah Yang dari Mesir Itu Burda Yang dari Yaman Itu Diyah Diyah Habib Umar Al-Habsi Yang dari Madinah Itu Al-Barzanji Lalu Yang paling Komplet Itu Di mana Indonesia Karena Semuanya Dia gabung Simtuduror Ada Aldiyah Ulami Ada Al-Barzanji Ada Ad-Diba'i Ada Dalailul Khairat Ada Solawat Nariah Ada Maka Yang paling Komplet Adalah Indonesia Dia campur Semua Yaman Mesir Maroko Kalau Mau Melihat Semuanya Berkumpul Datanglah Ke Indonesia Betul? Kalau ada Orang yang Ngomong Indonesia Yang banyak Bacaannya Di Mesir Tidak ada Di Maroko Tidak ada Ada Cuma Nanti Tidak Tau Bodoh Pergilah Ke Iskandaria Di sana Ada Makam Imam Al-Busiri Pergilah Ke Maroko Ada Imam At-Tazi Ada Imam Al-Jazuli Yang menulis Dala'ilul Khairat At-Tazi Yang menulis Solawat Nariah Datanglah Ke Yaman Ada Makam Sayyidi Al-Abi Adi Al-Hakshi Itu Semua Ulama-ulama Dan Berkumpul Karena Di Indonesia Ada Alumni Maroko Ada Alumni Mesir Ada Alumni Yemen Ada Alumni Madinah Berkumpul Semua Wirid Itu Yang tidak Ada Di Maroko Ada Di Indonesia Yang tak Ada Di Yemen Ada Indonesia Yang tak Ada Di Mesir Ada Indonesia Maka Maka Kalau Orang Datang Ke Indonesia Berarti Dia Sudah Sampai Ke Seluruh Penjuru Negeri Islam Hebat Apa Tidak Hebat Indonesia Kalau Tidak Kita Membanggakan Indonesia Kepada Anak Cucu Kita Siapa Lagi Betul Apa Ibu Yang Dimulihakan Allah Subhanahu Ta'ala Itulah Isi Haul Nanti Kalau Ada Yang Nanya Apa Isi Haul Sudah Dijelaskan Ustaz Somad Kemarin Di Majlis Ustaz Kurtubi Apa Saya Tidak Ingat Saya Terlalu Fokus Dengan Ustaz Itu Kok Tidak Pakai Soban Dia Bayangan Saya Malam Ini Datang Acara Selamatan Anak Ustaz Kurtubi Sekaligus Mau Berangkat Umroh Nanti Malam Saya Tidak Tau Bahwa Acaranya Ada Publik Akbar Besar Begini Jadi Saya Mohon Maaf Sepuluh Jadi Saya Angkat Sebelas Dengan Kepala Saya Tidak Tau Saya Bikin Sorban Tadi Biar Nampak Keustatan Saya Nah Yang Pertama Sudah Kita Bahas Tentang Masalah Haul Apa Kata Pepatah Orang Melayu Patah Tumbuh Hilang Berganti Hilang Satu Tumbuh Yang Patah Jangan Takut Karena Akan Tumbuh Yang Hilang Akan Berganti Hilang Satu Tumbuh Seribu Jadi Malam Inilah Yang Paling Komplet Kadang Ada Acara Haul Tidak Ada Akikah Tidak 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 Malam Ini Acara Haul Mengingat Yang Hilang Dan Ada Sesuatu Satu Sosok Satu Anak Yang Datang Namanya Masya Allah Tabarakallah Sumaisi Sumaisi Artinya My Little Sun Sun Artinya Matahari Little Kecil Sumaisi Matahari Kecilku Lalu Kemudian Ahla Hanina Ahla Artinya Terindah Hanina Impian Matahari Kecilku Impian Kami Yang Terindah Sosok Itu Adalah Nama Calon Anak Perempuan Saya Tapi Karena Anak Saya Perempuan Tidak Muncul Muncul Alhamdulillah Saya Sudah Pegang Sumaisi Ahla Hanina Sudah Tahnik Maka InsyaAllah Beliau Jadi Anak Perempuan Saya InsyaAllah Melihat Anak Orang Seperti Anak Kita Boleh Asal Jangan Melihat Istri Orang Seperti Istri Kita Tadi Saya Pas Lagi Makan Kacang Ada Yang Ngawancara Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh Kasih Apa Itu Cinta Saya Bilang Saya Sedang Makan Kacang Dan Saya Ingin Orang Yang Saya Cinta Juga Menikmati Makanan Kacang Yang Saya Nikmati Itulah Cinta Kalau Saya Sedang Makan Kambing Saya Ingin Orang Saya Cinta Saya Suka Menikmati Apa Yang Saya Nikmati Itulah Cinta Itu Saya Ambil Dari Hadis Nabi Laya Minu Ahadukum Kamu Tidak Beriman Hatta Yuhibbali Akhi Sampai Kau Sayang Kepada Saudaramu Mayuhibbuli Naksi Saya Tak Punya Anak Perempuan Anak Saya Yang Pertama Anak Yang Kedua Sam Dua Laki Laki Tapi Dengan Hadirnya Seakan Akan Saya Sudah Punya Sosok Anak Perempuan Merasa Bahagia Dengan Kebahagiaan Orang Lain Apakah Bapak Ibu Bahagia Malam Ini Terlihat Dari Tata Permata Turunnya Rahmat Barokah Hujan Di antara Doa Yang Mahbul Adalah Saat Turunnya Hujan Hujan Di antara Tanda Turunnya Rahmat Barokah Adalah Turunnya Hujan Mudah-mudahan Mendapat Keberkaan Anak Anak Kita InsyaAllah Kalau Ada Anak Kecil Doanya Barakallahu Laka Film Washa Kartal Wahid Or Zikta Ber Wabal Wasyud Dahu Kalau Laki-Laki Kalau Perempuan Barakallahu Laka Film Wubah Washa Kartal Wahid Walu Zikta Bir Rah Wabal Wasyud Daha Semoga Allah Memberkahi Anakmu Dijadikannya Dia Sebagai Anak Yang Berbakti Sampai Usia Dewasa Bagi Yang Hafal Bagi Yang Hafal Pakai Bahasa Indonesia Semoga Jadi Anak Yang Soleh Begitulah Doa Yang Kita Panjatkan Pada Malam Hari Semua Anak Yang Lahir Itu Dalam Keadaan Fitrah Kata Abu Rah Fitrah Fitratul Islam Anak Itu Suci Maka Kita Jaga Kesuciannya Malam Ini Saya Ingin Mengingatkan Kita Lagi Dalam Momen Akikah Ini Jaga Anak Kita Supaya Tetap Dalam Keadaan Iman Dan Islam Sampai Hari Kiamat Amin Jaga Supaya Anak Kita Jauh Dari Narkoba Jauh Dari Zina Jauh Dari LGBT Aliran Sesat Atheis Komunis Agnostik Selamat Dari Qodariah Murjiah Wa Abi Salafi Syiah Menjadi Anak Anak Yang Akidah Ahlus Nah Wal Jamah Sesuai Dengan Doa Kita Allahumma Inna Nas Aluka Salamatan Fid Din Agamanya Dulu Selamat Makanya Kalau ada Akikah Datang Karena Di Akikah Itu Akan Ada Tausiah Mengingatkan Bapak Bapak Tentang Anaknya Lagi Saya Kalau ada Akikah Saya Tetap Datang Gunanya Apa Ternyata Mengingatkan Abdul Somad Waktu Ananda Panjang Mucuman Sejengkal Telapak Kakimu Cuman Dua Jari Andai Kau Dibiarkan Kau Mati Dimakan Semun Abdul Somad Siapa Yang Membuat Kau Hidup Sehat Tak Dapat Kau Balas Budi Baiknya Andai Kau Gendong Dia Dari Pulau Sumatra Ke Makah Dibawa Kepandang Arafah Melontar Jumrah Tidak Dapat Menebus Sekali Teriakannya Saat Melahirkan Maka Yang Ibunya Masih Ada Malam Ini Pulang Dari Sini Belikan Makanan Belikan Minuman Belikan Kain Belikan Pakaian Kalau Toko Masih Buka Kalau Bisa Besok Pagi Masih Ada Senangkan Dia Cium Tangannya Peluk Tubuhnya Bahagiakan Dia Kalau Belum Bisa Membahagiakan Jangan Susahkan Dia Dia Sudah Terlalu Susah Membesarkan Dengan Tetes Peluk Keringat Dan Air Mata Hari Ini Bawakan Dia Berita Berita Kebahagiaan Jangan Sampai Kesusahan Dengan Istri Kau Ceritakan Juga Ke Dia Kesulitan Suamimu Yang pulang Mabuk Sakau Kau Ceritakan Juga Ke Dia Anak Yang Gak Pulang Pulang Gara Gara Main Game Online Judi Online Kau Ceritakan Juga Ke Dia Kapan Lagi Kau Membahagiakan Orang Tua Akhikah Adalah Mengingatkan Tentang Kita Jadi Kalau Ada Akhikah Datang Ibu Nanti Kalau Ada Akhikah Siap Datang Kalau Diundang Bapak Kalau Ada Akhikah Siap Datang Allahu Akhbar Datang Akhikah Itu Mengingatkan Kita Dari Mana Kita Datang Kemana Kita Akan Pulang Malam Ini Dua Duanya Komplet Dari Mana Kita Datang Akhikah Kemana Kita Akan Pulang Haul Semuanya Komplet Terkumpul Dalam Kajian Malam Ini Sudah Lama Saya Menyampaikan Tau Siap Baru Malam Inilah Bertemu Antara Akhikah Dengan Haul Allahu Akbar Bapak Ibu Yang Mulai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kul Maududin Setiap Anak Yang Terlahir Rahinatun Tergadai Bi Akhikati Jadi Semua Yang Lahir Lahir Tergadai Kalau Kita Tidak Ada Uang Kita Gadaikan SDN KBPKB Surat Tanah Maka Ketika Ada Uang Kita Tebus Atau Tidak Tebus Cara Menebus Anak Yang Tergadai Tiga Potongkan Kambing Hari Ketujuh Tidak Bisa Hari Ketujuh Hari Ketujuh Hari Hari Ketujuh Hari Ketujuh Satu Hari Ketujuh Satu Tidak Bisa Tidak 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 Kalender Lagi Setahun Sebulan Setahun Dua Tahun Tiga Tahun Empat Tahun Lima Tahun Ustaz Boleh Boleh Gimana Kalau Akikahnya Saya Sekalian Dengan Hitan Pak Ustaz Oh Nanggong Sekalian Orang Susah Susah Mau Punya Anak Bayi Tabung Bayi Tabung Paling Murah Seratus Juta Itu mungkin Tabung Tabung Seken Sembilan Kilo Ini Sudah Punya Anak Anak Perempuan Cuman Diminta Satu Ekor Kambing Anak Laki Laki Dua Ekor Dua Juta Setengah Lima Juta Padahal Bayi Tabung Seratus Juta Kesulitannya Tiket Pesawatnya Rumah Sakitnya Bersyukur Kepada Allah La Insya Kato La Aziz Dan Nako Itu Tidak Ada Apa-apanya Itu Maka Akikah Buat Ustaz Saya Dulu Orang Tua Nggak Ngerti Agama Nggak Ada Uang Tapi Sekarang Saya Sudah Punya Uang Umur Saya Sudah 40 Ustaz Bolehkah Saya Beli Kambing Akikah Diri Saya Sendiri Boleh Menurut Mazhab Syafi'i Sudah Saya Tulis Dalam Buku 37 Masalah Populer Imam Nawawi Dalam Kitab Majimu Syarah Muhadzab Menurut Mazhab Syafi'i Boleh Seseorang Mengakikahkan Dirinya Sendiri Jadi Kalau Ada Diantara Bapak Ibu Yang Belum Akikah Pulang Dari Sini Beli Kambing Besok Pagi Akikah Undang Tetangga Kawan Sahabat Kalau Ada Yang Nanya Ini Acara Apa Makan Aja Nanya Tapi Hanya Akikah Saja Jangan Rambutnya Dicukur Jangan Ganti Nama Akikah Saja Setelah Akikah Yuk Laku Cukurlah Rambut Anak Maka Tadi Saya Diminta Berdiri Oleh Ustaz Kurtubi Untuk Memotong Rambut Ananda Lalu Kemudian Wayusamma Kasih Nama Yang Bagus Nama Yang Bagus Itu Nama Yang Mengingatkan Kepada Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim Abdus Nama Yang Mengingatkan Kepada Rasulullah Ahmad Muhammad Toha Yasin Adam Daur Sulaiman Isa Mengingatkan Kepada Nabi Nabi Orang Orang Soleh Bakar Umar Ini Sekarang Orang Punya Nama Walih Nama Siapa Namanya Ronaldo